Halo Rebahaners, sebenernya pun kalian berada bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka pake celana dalam bolak-balik? Salah satu film yang sudah lama dan sudah banyak di-request adalah Pasukan Bundir tahun 2016 yang dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas dunia seperti Will Smith, Margot Robbie, dan lain-lain sehingga daripada nasi di piring anda lebih dulu habis sebelum video ini selesai langsung saja pesan handsprit simetris konversi serbahan kencangkan celana dalam selamat menonton dan cekicrot Berlatar di masa ketika banyak sekali mutan dan manusia-manusia aneh bermunculan salah satu contohnya adalah seorang pria berbadan kekar yang suka memakai jubah dan sempak di luar kisah diawali dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Amanda Waller yang merupakan orang yang ditunjuk untuk menjaga keamanan nasional di hadapan seorang jenderal Amanda pun menjelaskan bahwa untuk menghadapi para penjahat super yang semakin lama semakin merebak maka dibutuhkan juga para penjahat untuk mengimbanginya dimana Amanda sudah membentuk sebuah proyek bernama Task Force X yang terdiri dari beberapa penjahat super di antaranya yang pertama ada Floyd Lawton aka Deadshot yang punya kemampuan menembak secara akurat tanpa pernah meleset satu kalipun dalam hidupnya aka Deadshot kedua ada Harley Quinn seorang psikiater yang terobsesi dengan pasiennya sendiri yang tidak lain adalah sang pemilik tertawa menyeramkan siapa lagi kalau bukan Joker dimana Harley berhasil dimanipulasi pikirannya hingga membuat Joker bisa keluar dari penjara tersebut 3. ada Kapten Bumerang yang sudah pasti ahli melempar senjata khas suku Aborigin yang menggunakan keterampilan uniknya untuk merampok sejumlah bank yang ada di Amerika 4. ada siluman buaya bernama Jones yang merupakan manusia hasil mutasi genetik yang untuk sekali makan ia akan menghabiskan setidaknya 100 kg kambing jenis embe kacang yang wajib dimasak dengan bumbu kebuli namun tanpa nasi biryani kelima dan yang menurut saya pribadi paling keren dari semuanya ada seorang pengendali api bernama El Diablo yang merupakan mantan ketua geng di Meksiko dikenal brutal dan sempat membakar habis seluruh narapidana di halaman penjara El Diablo dengan sukarela menyerahkan dirinya ke polisi setelah mengalami insiden yang menewaskan istri tercintanya terakhir sekaligus yang paling enggak banget ada seorang arkeolog bernama Dr. Moon yang telah tak sengaja membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka yaitu sosok metahuman yang berasal dari dimensi lain atau kita lebih familiar dengan nama Jin yang dijuluki sebagai Enchantress merasuki tubuh Dr. Moon dan membuatnya memiliki berbagai kemampuan supranatural luar biasa dimana Amanda atau Waller berhasil menemukan kelemahannya yaitu jantung milik Enchantress sendiri yang saat ini ia tempatkan dalam sebuah koper khusus dengan jantung pula itulah Dr. Moon alias Enchantress bisa dikendalikan dan menurut apapun yang diperintahkan oleh Waller untuk mengkoordinirkan nama manusia unik ini Amanda juga sudah merekrut seorang tentara yang terbaik dari yang terbaik bernama Kolonel Rick Flagg kita panggil saja Kolonel Rick yang secara kebetulan terlibat cinta lokasi dengan Dr. Moon sehingga makin memudahkan Waller untuk mengendalikan mereka berdua Kolonel Rick Flagg singkat cerita Waller dan Kolonel Rick pun pergi ke fasilitas tempat ke-6 orang itu di penjara yang dari ke-6 orang yang Rick temui hanya Floyd lah yang ingin Rick uji kemampuannya untuk membuktikan tembakan akuratnya Rick memintanya untuk memilih satu dari beberapa senjata api yang disediakan tetapi ya Floyd mengarahkan pistolnya ke kepala seorang ketua sipir yang selama ini sering menghajarnya di penjara dimana si ketua sipir yang ketakutan pun meminta anak buahnya untuk membunuh Floyd apabila ia benar-benar menembaknya sekaligus menghapus data pencarian di akun Google miliknya dan ya Floyd berhasil membuktikan bahwa dialah penembak paling jago di muka bumi ini sekaligus meminta beberapa persyaratan apabila Waller ingin merekrutnya ke dalam proyek Task Force X namun itu semua tidak dikabulkan oleh Waller yang sudah punya rencana khusus untuk membuat Floyd dan ke-6 lainnya menurut dan tunduk kepadanya beralih ke tempat lain yaitu kediaman si Joker yang terus kepikiran dengan nasib kekasihnya yaitu Harley Quinn dimana salah satu anak buahnya memberitahu bahwa ada satu orang dalam yang mungkin bisa membantu Joker untuk membebaskannya dari penjara dan ya orang itu adalah si kepala sipir yang hobi main judi dan sedang terlilit hutang pada sebuah kasino dimana Joker yang dikenal sebagai raja penjahat pun memanfaatkan kondisi si ketua sipir untuk membuat Harley Quinn kekasihnya bisa kabur dari penjara bersamaan dengan itu kita akan melihat Enchantress secara sepihak keluar dari tubuh Dokter Mundan melakukan teleportasi kekediaman si Waller untuk mendekati koper berisi jantungnya yang rupanya sudah dipasangi semacam sensor canggih yang dapat secara otomatis meledak apabila si Enchantress berada terlalu dekat dengan kopernya wah rada sehingga alih-alih mengambil kembali jantungnya Enchantress justru mengambil sebuah patung berhala kecil yang merupakan tempat saudara laki-lakinya bersemayam sehingga Enchantress pun pergi ke stasiun kereta untuk merekrut seorang pria asing untuk dijadikan sebagai tubuh baru bagi saudara laki-lakinya alhasil saudara Enchantress yang bernama Inkubus pun berhasil bangkit dan menimbulkan kekacauan besar di kota New York dimana jantung yang saat ini dijadikan senjata oleh Waller pun sudah tidak berguna lagi setelah Inkubus meminjamkan kekuatannya yang berapa kalipun si Waller menusuk-nusuk jantungnya Enchantress tidak merasakan rasa sakitnya lagi tapi bukan berarti jantungnya sudah tidak berguna dengan kekuatan yang dipinjamkan oleh Inkubus Enchantress pun menciptakan sebuah mesin goib yang sangat besar dan membuat semua orang menjadi pasukan pribadinya insiden ini pun menimbulkan kekacauan besar di Amerika Serikat dan sudah memasuki tahapan ancaman nasional sehingga jenderal dan para petinggi pemerintahan pun sepakat untuk meminta bantuan Waller agar segera aktifkan proyek Task Force X-nya dengan penjagaan yang sangat ketat satu persatu penjahat kelas berat ini pun dibawa keluar dari selnya untuk disuntikan semacam chip canggih yang ditanamkan pada leher mereka dimenefloi dan kelima penjahat itu pun dibawa ke pangkalan militer dekat lokasi ancaman untuk bergabung bersama para tentara yang ada di sana rupanya akan ada tambahan anggota bernama Slipknot yang punya kemampuan untuk membanjat apapun termasuk tangkal gedang sehingga makin repotlah si Kolonel Rick untuk mengendalikan kelompok penjahat ini Floyd dan kawan-kawan pun dipersilakan untuk mengambil barang pribadi mereka seperti senjata dan kostum kebanggaannya dimana Harley lagi-lagi cari perhatian semua orang dengan mengganti pakaian tepat di muka umum Waller yang berada di kantor pusat pun mulai memberikan pengarahan tentang tugas yang akan mereka lakukan yaitu memasuki zona merah yang jadi pusat ancaman dimana Floyd dan kawan-kawan harus menyelamatkan satu orang penting yang terjebak di sana dan apabila misi ini berhasil maka mereka akan mendapatkan pengurangan masa tahanan dan jika mereka membunuh Kolonel Rick maka mereka akan langsung dieksekusi oleh chip peledak yang sudah ditanam di leher mereka masing-masing saat akan berangkat itulah muncul satu tambahan orang lagi yang merupakan rekan Kolonel Rick bernama Katana sesuai namanya Katana bisa menebas apapun menggunakan pedang Katana yang dimilikinya setibanya di atas zona merah mereka pun mendapat serangan kejutan mengakibatkan pesawat harus mendarat darurat di lokasi yang masih cukup jauh dari titik lokasi targetnya setibanya di permukaan mereka semua pun langsung berangkat menuju titik target dimana Kapten Bumerang yang penasaran dengan kebenaran akan chip peledak di leher mereka pun mencoba membuktikannya dengan mempengaruhi Slipknot sang pemanjat untuk kabur dari misi ini dan ya chip peledak yang ditanam pada leher mereka ternyata adalah chip peledak sungguhan yang bisa langsung diaktifkan dari jarak jauh sehingga Kapten Bumerang dan kawan-kawan pun akan berfikir ulang apabila masih kekabur dari misi ini setibanya di lokasi mereka mendapati beberapa warga sipil yang sudah berubah menjadi semacam monster hitam barentusan dimana saat Floyd maju Rick dan kawan-kawan tentara pun melarangnya untuk menembak dan jangan sok jadi jagoan sehingga selain Floyd El Diablo juga memilih untuk menghindari pertempuran dengan alasan takut mencelaka yang lain seperti saat ia membakar seluruh narapidana yang ada di penjara dimana monster gelombang kedua pun muncul sehingga Floyd yang tak ingin mati konyol di tempat ini pun memutuskan untuk maju dan berhasil menghabisi para monster sendirian di pusat zona merah Enchantress dan pasukan monsternya pun terlihat baru saja berhasil menangkap skuad tentara yang berangkat lebih dulu yang ternyata pasukan monsternya diciptakan dari para manusia yang ia ubah menjadi sosok jahat kembali ke Floyd dan kawan-kawan yang sudah tiba di gedung tempat target mereka terjebak dimana Harley mulai bersikap seenaknya dengan naik lift sendirian yang ternyata hal itu ia lakukan agar bisa SMS-an dengan pacarnya yaitu si Joker yang akan datang untuk menyelamatkannya dan satu lagi ponsel tersebut Harley dapatkan dari situasi pir yang sebelumnya sudah setuju untuk menukar semua hutang di judinya dengan permintaan dari si Joker ini disinilah ketegangan baru dimulai ketika para monster terus bermunculan dalam jumlah banyak saking banyaknya Floyd yang tadi sempat jadi penyelamat pun kini merasa sangat keteteran sehingga ia pun langsung melirik ke arah si El Diablo yang dianggap paling tidak berguna dan sama sekali tidak memberikan kontribusi yang alhasil Floyd pun memancing emosi El Diablo dengan kata-kata pengejut dan ucapan kasar lainnya sehingga inilah yang terjadi ya semua orang pun langsung terdiam dan nampak ketakutan termasuk Floyd yang menjadi pemancing emosinya barusan namun El Diablo cukup memiliki kesabaran dalam menghadapi sikap semua orang yang menyebalkan setibanya di lantai target Rick pun meminta Floyd dan yang lain untuk menunggu di luar sementara ia akan masuk sendirian ke dalam sebuah bunker khusus tempat si target mengamankan diri yang alangkah terkejutnya kita semua saat mengetahui jika target yang harus Floyd selamatkan adalah nyonya Amanda Waller itu sendiri yang tak sengaja terjebak di tempat ini dan memanfaatkan Floyd dan kawan-kawan untuk menyelamatkannya tak terima sudah ditipu kawan-kawan penjahat pun setuju untuk menghabisinya saja tetapi Amanda sudah memiliki planning akan hal itu yakni sebuah ponsel yang berfungsi untuk mengaktifkan chip ledak yang ada di leher mereka semuanya sesampainya mereka di atas gedung pesawat jemputan pun tak kunjung mau turun dan tiba-tiba ya pesawat ini ternyata sudah dibajak oleh Joker dimana ia menyewa seorang profesor untuk meretas chip peledaknya sehingga Harley bisa dengan santai berjalan ke arah pesawat tanpa perlu takut akan diledakan oleh si Waller disinilah Floyd mengalami dilema saat Waller memintanya untuk menimbak Harley yang karena diancam akan dibunuh Floyd pun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintahnya tetapi karena Floyd tidak mematuhi perintahnya Waller pun meminta pasukan lain untuk menembak jatuh pesawat tersebut dimana saat Joker dan Harley akan loncat mereka tak sengaja terpisah sehingga Harley jatuh duluan dan selamat sementara Joker harus ikut meledak bersama pesawat tersebut Waller 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 sendiri setelah Waller setelah Waller muncullah rik yang menghancurkan rik yang menghancurkan ponsel pemicuci peledaknya kemudian menunjukkan surat-surat dari putrinya Floyd yang selama ini tidak pernah ditepikan padanya yang pada akhirnya membuat Floyd sadar bahwa untuk membuat putri kecilnya bangga ia harus melakukan sesuatu yang benar-benar apa berguna dan berkontribusi dengan membantu rik untuk menyelamatkan Waller dari si Enchantress setibanya di dekat lokasi Enchantress mereka pun mulai mengamati area tersebut dan langsung menyusun rencana untuk meledakan lokasi itu dari bawah dengan mengirim suluman buaya dan beberapa tentara untuk masuk ke sana sementara sisanya akan melakukan pengalihan perhatian dengan cara menghadapi Enchantress secara langsung dan ya mereka pun dihadang oleh saudaranya Enchantress yaitu Inkubus dimana kekuatannya jelas tak sebanding dengan mereka semua sehingga disinilah El Diablo menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dengan membakar Inkubus dengan api yang jorjoran namun hal itu nampaknya belum cukup untuk mengimbangi kekuatannya sehingga tepat saat El Diablo terhempas jauh ke belakang ia pun mulai serius dengan pertarungannya dengan merubah tubuhnya menjadi iblis berapi dan berhasil membuat Inkubus merasa kewalahan dan yang terhempas transformasi yang dilakukan oleh El Diablo ternyata masih tidak membuahkan hasil sehingga ia yang tak ingin melihat teman-temannya celaka pun memilih untuk mengorbankan diri dengan meminta Rick untuk segera meledakan tempat tersebut setelah yang paling besar sudah dikalahkan kini giliran mereka menghadapi raja terakhirnya yaitu Enchantress dimenarik memberi tahu tentang titik kelemahan Enchantress yaitu jantungnya sehingga Harley menggunakan tipuannya untuk mendekati Enchantress dengan cara pura-pura mau bergabung dengan pasukannya yang padahal Harley hanya ingin mengambil pedang milik katana untuk bisa mengambil jantung yang jadi titik kelemahnya tak ingin menyanyiakan kesempatan siluman buaya pun langsung melemparkan peledak ke arah Enchantress disusul dengan tembakan akurat dari Floyd yang membuat mesin goib itu hancur untuk selamanya Enchantress sendiri masih hidup dan kembali menjadi budak oleh siapapun yang memegang jantungnya dimenarik yang sudah capek dengan dunia persihiran pun langsung memencet jantung tersebut hingga bucat yang membuat Dr. Moon kembali menjadi manusia lagi alih-alih sudah selesai dengan semuanya Floyd dan kawan-kawan pun cukup terkejut dengan kemunculan Waller yang ternyata masih hidup lengkap dengan ponsel pemicu chip peledaknya sehingga apalah daya mereka masih harus menjalani sisa hukuman dengan masa pengurangan yang sudah disepakati Floyd sendiri diberikan kompensasi untuk bisa bertemu sebentar dengan putri kecilnya sebelum akhirnya ia harus kembali ke penjara bersama dengan teman-teman penjahat super lainnya dan ya tembok penjara ini pun dibobol oleh sekelompok orang tak dikenal dan berusaha membebaskan Harley dari selnya yang ternyata itu adalah ulah dari sejoker yang berhasil bertahan hidup dari kecelakaan pesawat tamat ending yang cukup membagongkan berkaca dari sosok Floyd dan kawan-kawan yang meskipun mereka sudah banyak sekali melakukan kejahatan tapi masih bisa memberikan kebaikan dengan cara mengalahkan penyihir dan para monster yang akan menguasai dunia terutama kejujuran mereka dalam melakukan misi sesuai yang disepakati dengan Amanda Waller dan jika boleh belak-belakan ibu Amanda Waller yang tampak terhormat sebenarnya tidak lebih buruk dari mereka semua meskipun ia mengklaim bahwa semua yang dilakukannya untuk keamanan nasional tapi di sisi lain ia secara sepihak memaksa Floyd dan kawan-kawan untuk menuruti apapun yang diperintahkan bahkan menipu mereka dengan misi yang sebenarnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan yang paling miris adalah El Diablo yang bermaksud Tobat justru harus kembali beraksi yang pada akhirnya ia menemui ajalnya pesan yang bisa kita ambil dari sosok Floyd dan kawan-kawan adalah sejahat-jahatnya manusia pasti ada sisi kebaikannya begitu pun sebaliknya dan ingat sejahat-jahat seseorang ialah mereka yang suka mencari kesalahan dan kecelahan orang sebagaimana lalat mencari bangkai dari tempat yang busuk saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya adios pengangguran Indonesia Indonesia selamat menikmati